Saudara Kepala Staff Angkatan Laut Laksmana TNI Yudomargono meresmikan Monumen KRI Nanggala 402 yang dibangun di lingkungan Markas Koarmada II. Kehadiran monumen ini diharapkan menjadi ruang memori untuk mengingat kepahlawanan para prajurit Hiu Kencana. Monumen KRI Nanggala 402 nantinya akan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata sejarah kemaritiman dan wahana pembentukan karakter sebagai bangsa bahari. Monumen yang menyerupai bentuk asli KRI Nanggala 402 ini terdiri dari dua bagian outdoor dan indoor. Di bagian dalam monumen KRI Nanggala 402 menampilkan narasi, gambar, serta infografis yang mempresentasikan jejak pengabdian KRI Nanggala 402. Selain itu terdapat foto beserta nama serta barang-barang milik para pahlawan KRI Nanggala 402. Menceritakan semua tentang monumen KRI Nanggala 402 yang kita resmikan hari ini dibangun sebagai lambang keabadian, semangat penghasilan para suhada bangsa untuk memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, dan pengorbanan para prajurit Nanggala demi kecairan dan agar tanur, bangsa, dan negara terpintar. Sekaligus, sebagai pengingat dan pelajut motivasi kita semua untuk meneladani semangat dan nilai-nilai yang telah mereka kontakkan. KRI Nanggala 402 hilang kontak saat melaksanakan latihan di perairan utara Bali pada 21 April 2021. Saat itu KRI Nanggala 402 dijadwalkan melaksanakan latihan penembakan torpedo. Setelah dilakukan pencarian beberapa hari, pada 25 April, KRI Nanggala 402 akhirnya dinyatakan tenggelam di kedalaman 838 meter dan sebanyak 53 awak gugur dalam peristiwa tersebut.